Memfasilitasi Bapak Ibu semua untuk diskusi Ada beberapa catatan penting tadi yang disampaikan oleh Bapak Kedua sekitar Soal POKIR ini menarik POKIR kalau istilah kami di Yogyakarta Saya sering memprovokasi teman-teman di ESEPUTIM itu POKIR ini cara DPRD mengumis program ESEPUTIM Jadi RESTES itu menegasikan kewenangan DPRD dalam Undang-Undang 23 Itu dikatakan sebagai usur penyelenggara pemerintah daerah Lalu kemudian soal yang KPD, APBD Lalu kemudian bagaimana postur APBD Kabupaten Banggara Barat Nanti kita akan deteksi apakah kemudian APBD itu sudah menggunakan paradigma manipuloprogram Atau kemudian masih menggunakan pendekatan manipulopansion Itu dua hal yang berbeda kalau istilah Pak Ketua tadi APBD kuno itu pendekatannya manipulopansion Dan APBD modern itu adalah manipuloprogram Nanti kita akan benar Nah yang pertama Ini kita penting dulu mendiagnosa Soal anatomi tubuhnya DPRD Status pertama DPRD itu sebagai Usur penyelenggara pemerintah daerah Usur penyelenggara pemerintah daerah Definisi ini bukan hanya sekedar Memposisikan DPRD itu sebagai aparatus Ini yang mengerikan itu Jadi Kalau kita melakukan komparasi Dengan tiga undang-undang terakhir Undang-undang 2299 Kemudian 32 2004 DPRD itu punya nyawa itu di undang-undang 2299 Dia punya nyawa Jadi bukan macar ompok Kalau hari ini kan macar ompok Jadi Tapi kemudian dirubah Sekilas kita bisa lihat Kalau undang-undang 2299 Misalnya Fungsi legislasi itu sangat kuat Pengawasan itu sangat kuat Bahkan disana namanya badan legislasi Sekarang Karena musuh penyelenggara pemerintah daerah Nomenklaturnya jadi Bapak berdar Badan pembentukan peraturan daerah Dan itu pun Kita latah dengan sebutan Inisiatif-inisiatif bedah Di undang-undang nomor sebelah Tentang pembentukan peraturan berundang-undang Tidak mengenal Perda negatif Ya tapi itulah Impact dari ini Ini undang-undang 23 Tentang pemerintah daerah Lalu kemudian Ada barter Ada tukar buli Mesur kewenangan itu Ketika sisi lain Kewenangan direkusi Lalu kemudian Proses perdebatan Undang-undang 23 MD3 Lalu muncul Aspirasi Oh oke teman-teman DPRD Diselamatkan Diberi penghargaan Munculan PP18 Nah Yang agak menarik Perdebatannya Di PP18 DPRD itu Disebut sebagai Pejabat daerah Bukan pejabat negara Ini nanti ketemunan Sampai pokir Kenapa kemudian DPRD itu Nanti hanya bicara Pada kegiatan Pokir itu Kenapa saya bilang Cara DPRD Komis Gak sebutin Dipokir itu Karena teman-teman DPRD hanya Mau kegiatan Kita pas mobil disitu Jepat mobil Mbak Tua Jepat Tua Maka ini seluruh Asosiasi DPRD lagi Mengusulkan ke Kementerian Keuangan Untuk apa? Merubah Nah Usul yang pertama Diakomodir Untuk provisi Tetapi Bukan hak milik Ya prosesnya itu Tetap Lelang 30% Teman-teman Keupatan juga Sedang mengusulkan itu Supaya kendaraan Dinas nanti Boleh menjadi Hal milik Tapi transaksinya Sesuai dengan harga Itu Disebutkan di dalam PT HVM Tetapi sisi lain adalah Ketika bicara Tiga fungsi penting Ini anggaran Kemudian Ada fungsi Legislasinya Ada fungsi Pengawasan Ini yang menjadi Problem serius Kenapa saya bilang Problem serius? APBD DPRD Boleh cek How cek Permedagri 86 Ya Tentang perjanaan Undang-Undang 23 Permedagri 90 Tentang kondifikasi Nopek Latur Atau permedagri Tentang pedoman Pojusunan APBD Dimana posisi DPRD Pada saat Pojusunan anggaran Dimana? Ada yang tau? Posisi DPRD Pada saat Pemusunan APBD Tidak ada pak Hanya ketemu DPRD Dan bangkar pun Dengan limit Waktu Cuma 3-4 hari Apa bisa memungkinkan Bahwa kualitas Dan kapasitas APBD Dia mengerai barat itu Dia bisa memujukkan Visi Visi Kepala DERA Nah Ini yang sering dilewati oleh teman-teman DPRD Dalam fungsi anggaran Kenapa? Hari ini Nah ini masuk dari Setelah paketua Paradigma APBD Modern Adalah Money Olo Nogra Tapi saya baca strukturnya APBD Menggerai barat Dua tahun terakhir ini Mohon maaf Kebetulannya Karaboy Itu masih Money Tolong Pakser Coba lihat Postur belanja Belanja rutin Itu lebih dominan Hampir Menghabiskan Separoh lebih Dari dana transfer Satu kemas Gak Dari dana Yang 990 sekian Itu harus dibelanja Rutin Artinya Kaya struktur Bini Fungsi Itu disebut dengan Masih menggunakan Paradigma lama Money Olo Pakser Yang penting Uang ini Terserat Perkara Mau jadi Bantu Karak Mau jadi Kepala ikan Disana Tidak Berusaha Ini problem Tantangan APBD Kita Nanti kita bisa Cepatan Kita sebagai Kawasan Super Premium Tapi Taukah kita Penyumbang Pemiskinan Terbesar Di Manggarai Barat Dimana Kecepatan Pomodo Kecepatan Landborn Kan ironi Akah hari ini Kan existi 17 Merangka ke 18% Kemiskinan Di Manggarai Barat Itu data Tingkat Ketimpangan Pembangunan Pendapatan Dilihat dari Sektor PDRB Dimana Terbesar Kecepatan Pomodo Pomodo Itu Pak Boleh Kecepatan Kenapa Dengan Karena APBD Kita Itu Masih Manipolog Pansen Yang penting Terseram Tidak Tidak Bekerja Pada Rana Oka Tapi Mengejar Oka Nah Disinilah Sesungguhnya Fungsi Strategisnya DPD Bagaimana Mengontrol Betul Di dalam Fungsi Anggaranya Pada saat Kapan Pada saat Penyusunan Ranggal Untuk RK 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 Di Baca Di Permendagri 70 Tentang SPD Maupun Permendagri 90 Tentang Kodifikasi Nomor Program Dan Kejahatan Lalu Diperbaru LK 050 Apa Dikatakan Sama Kalau Dulu DPEB Itu Bisa Merubah Pada saat Pembahasan Kuam DPS Bahkan Sudah Ditetup DPS Bisa Dibubah Tapi Sekarang Jadi Bisa Nanti KKK Bisa Ketum Dekita Kepulisian 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 Ini Problem Maka Disini RKBD Bagaimana Kekuatan Politiknya Lembaga DPRD Bisa Baca Di PP12 Soal Tata Tertik DPRD Nah Ini Juga Anomali Pak Jangan Anomali Ratusan Daerah DPRD Indonesia Seringkali Datifnya Itu Kopipaste NSPK PP12 Tidak Membuka Ruang Diskresi Politik Lokalnya Padahal Ketentuan Umum Bahwa Datif DPRD Dapat Disusui Dekat Kepentingan Dan Kebutuhan Politik Lokal Saya Cek Datifnya DPRD Baga Itu Kopipaste Dari PP12 Tidak Ada Ruang Organisasi Ini Problem Maka Saya Bila Perang Perang Pertama DPRD Bagaimana Optimalisasi Pada Saat Pembahasan SKPD Rampal Belum Rampal Kan Adalah Menyeranti Rancangan Teknokratif Teman-teman TAPD Pembeda Instruktif Sudah Khusus Duluan Tapi Pertanyaannya Apakah Dokumen Rantik Sudah Masuk Didistribusikan Ke Seluruh Komisi Saya Yakin Pernah Membahas Dokumen Rantik 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 Itulah Kemudian Kenapa Oleh Undang-Undang 23 Dan PP12 Itu DPRD Itu Dibagi Habis Di Dalam AKD Ini Komisi Ini Mitra Ini Urahin Tugas Karena Penyebutan Satu Pak A Dua Di Beberapa Daerah Di Jogja Atau Jawa Tengka Yang saya Dari Sebagai Tim Pakarnya Pembahasan Rantik RKPD Sampai Kepada Rambau Komisi Punya Perannya Sangat Strategis Kenapa Kemudian Oleh Undang-Undang 23 Hukum PP12 Komisi Itu Punya Mitra Eksekutif Satu Dua Tiga OPD Ini OPD Pertanyaan Kapan Komisi Bertemu Dengan Mitranya OPD Jika Jadi Masalah Ya kan Panggil RTP Kedalaman Soal Kuang Tetapi Karena Kebijakan Kalau Undang-Undang 32 Ya memang Begitu Normasi Begitu Tapi Di Undang-Undang 23 Yang Baru Hantikan Paradigma Keuangan Manitolo Program Yang Direbutkan Perdebatan Itu Perdebatan Di rumah Program Bukan Bukan Diku BPS BPS Pertemuan Di Perumbang Makanya DPD Selalu Kalah Di sana Ini bukan Soal Kalah Menang Tairan Berbuka Siapa Buka DPD Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah RKPD Itu Delivery Pengejawatan Dari SPJMP Yang Sudah Ditetapkan Oleh Berda Maka Setiap Tahun RKPD Itu Dalam Rangka Memujudkan Capai Indikator Yang Sudah Dikuraikan Dalam RPJ Jadi Bukan Bicara Soal Oposisi Dan Kualisi Lagi Ini Bicara Kita Sebagai Satu Kesatuan Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Tetapi Yang Muncul Ketika Pembahasan APBD Maupun RKPD Kan Seolah-olah Dipaksionasi Itu Deliru Maka Praksi Itu Tidak Desebut Seperti AKD Tidak Dalam Kondisi Dimana Menyebut Praksi Ke AKD Bikinan Iya Bikinan DPL AKD Masuk Kategori Alat Pemerintah BDR Dan Praksi Tidak Masa Nah Maka Di dalam Time Schedule Nah Ini berhubungan Dengan apa Ini berkaitan Semua Saya sudah Baca Dengan Renja Terima kasih Bu Kabak Sudah Mengirimkan Renjanya Sekuan Ini juga Problem serius Kenapa DPRD Menjadi Mantul Dan Tidak Berdaya Ketika Berhadapan Dengan Pimpinan Pimpinan OPD Salah 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 Alasan Faktornya DPRD Tidak Rencana Kerja Yang Bapak Bapak Ibu Semua DPRD Mengerebaran Ibu Itu Rencana Kerjanya Sekretarian Dewa Jadi DPRD Dumpang Dari Kerjanya Sekretarian Dewa Sekuan Itu Apa OPD Coba Bangus Itu AKD Tapi Apa Yang Bangus Masa Bangus Hanya Membahas Mau Kemana Dimana Motel Tanggal Kapan Pakai Bangus Lemahnya Kenapa Karena Tati Kita Tidak Mengejabantakan Bagaimana Peran Politik Bangus Untuk Memutuskan Bila 5 tahun Kedepan DPRD Mau Lakukan Apa Sehingga Untuk Akhir Laporan Akhir Tahun Serta Capaian Kinerjanya Kita Tidak Nanti Saya akan Berbanding Oleh Sebab Itu Kegiatan Agenda Agenda Komisi Itu Yang Berkaitan Dengan Pembahasan Mulai Rancangan Teknokratik Harusnya Proses Pendalaman Itu Sudah Dilakukan Oleh Masing-Masing Komisi Dengan Mitranya Di OPD Dengan Jalanan Misalnya Begini Komisi Satu Misalnya Disini ada Bangudah Ada TAPOK Ada PEMDES Ada Pertanahan Dan lain-lain Satu pertanyaan Saja Apa Isu strategis Yang dirumuskan Di dalam Rantik Untuk 2023 Apa Arah Kebijakan Apa PSD Masih-Masih Komisi 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 Tadi Tadi Mani Bolog Program Kita Rumput dulu Rumahnya Pak Soal Isinya Itu Kejian Tapi Kita Tidak Pernah Clear Bahkan Kita Tidak Tau Misalnya Dinas KMD Misalnya Biteria Komisi Satu Apa Isu Strategis Dan Tematik Di Dalam Rantik RKP Di Rencana Kerjanya Mereka Untuk 2023 Tiba-tiba Kita Reses Posisi Reses DPRD Itu Seperti Pegawai Apa Namanya Kalau Disilain Kita Di Jumja Penggadaan Mengatasi Masalah Dengan Masalah Ya Kan Bapak-bapak orang Begitu Turun Disana Kan Dicurhat Luar Mulai Dari Kutus Paca Sampai Kami Cerai Lagi Dicurhat Kalau Bisa Dibuat Prakosan Supaya Bisa Dipimpu Dipokir Baik Ada Levelnya Daerah Levelnya DPRD Ketika PP 18 Setah Isul 2 Ketika Turun Reses Tidak Punya Daya Apa Hanya Sudulan Kegiatan Kenapa Karena Kita Lupa Yang diperlukan Perdebatan DPRD Sesukunya Adalah Rumah Programnya Bukan Sudul Kegiatan Yang Kemudian Bapak-bapak Pake Stafrasi Kemudian Toledir Untuk Menghubungkan Input Proposal Masa Begitu Redak Tugas DPRD Hanya Menghubungkan Proposal Nah Ini Yang Kemudian Kenapa Harus Dimuat Mekanisme Politik Administrasinya Maka Saya Bila Ada Tiga Cara Eksekutif Menaklukan Legislatif DPRD Yang Pertama Cara Teknokratis Ya Cara Teknokratis Maka Disinilah Kemudian Ini DPRD Itu Boleh Mengambil Konsultan Untuk Nyusun Rambang Ranting APBD Bahkan Apapun Yang Kedua Caranya Dengan Menggunakan Pendekatan Administrasi Sederhana Hari ini Mau bahas APBD Bukan Hamin Satu Dua jam Sebelum Rapat Baru Dokumen Sementara Kita Keluar Kesana Kemarin Sudah Tidak Ada Waktu Untuk Memahami Lalu Ketemu Di Burung Bangkar APBD Hanya Menyampaikan Ini Loh Hanya Pak Merubah Lalu Apa Yang Kita Dalam Di Dimana Ideologisasi Kita Memperjuangkan Afilasi Masyarakatnya Kalau Hanya Limit Waktunya Di Bangkar Hanya Satu Dua Hari Sementara Penaklukannya Kita Tidak Membangsa Kedalaman Kemana Sesungguhnya Arah Kebijakan Masih-masih OPD Dan Itu Tematik Program Strategi Yang Durumuskan Atau Dengan Cara Penukup Pasrahan Maksud Kuah BPS Kita Hanya Lampirannya Lampirannya Kuah BPS Kira-kira Daki Saya Mana Kijatannya Apa Kira-kira Kita Melakukan Stabilo Terhadap Pelanggiran Kuah BPS Kuah Kijatannya Akan Jatuh Kedah Kijatannya Seperti Senang Senang Berarti Levelnya Ada Selon Dua Hanya Ulis Kompong Sategi Kijatannya Lagi-lagi Ini Bukan Bicara Oposisi Koalisi Ini Bicara Instikusi DPRD DPRD Sebagai Politik Reper Hentai Progen Ini Yang Menjuruh Bapak Jangan Menjuruh 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 Tidak ada Ruang Bagi DPRD Untuk Menegosiasi Pak SOPBD OPD OPD Apakah Semua Bupati Tahu Isi Kepalanya Belum Tentu Pak Kasian Bupat Nanti Saya Coba Baca Tentas Dua Tiga Hari Dikas Sama Bukabak Soal RPJM Menjuruh Mabar Bangkit Menuju Mabar Mantap Nanti Saya Menggunakan Pendekatan Manikolog Program Ini Mau Dicapai Mengembangkan Karisata Berkelanjutan Memujudkan SDM Berkualitas Sumber Daya Saing Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Meningkatkan Kualitas Dan Pemeratan Pembangunan Infrastruktur Hari Ini Lima Tahun Terakhir Ketimpangan Masif Kemiskinan Masif Daya Saing Itu Dia Hanya Terjadi Kumpuk Sentralisasi Di Komodos Terbatas Ini Problem Oke Ini Alun Nah Saya Sedikit Berubah Di dalam RPJ Roadmap RPJ PD Mengerai Barat 2005 2010 Ini Bicara Aspek Pengelolaan SDM 2010 2015 Bicara Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Temati 2015 2020 Peningkatan Kapasitas Dan Kinerja Sarana Perasaran Umum Sekarang 2020 2025 Pengelolaan Pertumbuhan Ekonomi Bicaranya Soal Ekonomi Kapasitas Dan Ekonomi Ini Di dalam RPJ PD Yang Barat Ada Lima Poin Penting Pertumbuhan Ekonomi Dunia Barisata Pencipta Alapan Kerja Dan Pendapatan Mobilisasi Investasi Kerjasama Antara Daerah Dari Lima Isu Strategis Ini Perhari Ini Saja Perhari Pembahasan Hari Ini Saja Persiapan Muserembang Untuk 2023 Apakah Ini Menjadi Perdebatan Yang Sangat Masif Dengan DPRD Atau Direduksi Baga Apakah Masih Masih OPD Tematif Ini Juga Sudah Didistribusikan Di Dalam Rantik Rancangan Teknopratik Rancangan Kerjanya OPD Tidak ada Saya Coba cari-cari Tracking Risalahnya Tidak ada Saya Minta ke Dagri Dapat Risalahnya Tidak ada Kalau Juga Juga Masih Super Prioritas Pak Kalau Mana Premium Lebih Tinggi Lain Ini Ada Sembilan Logik Keuangan Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah Hari Ini Sudah Dirubah Ya Udah Udah 33 Tentang Peribahan Keuangan Pusat Sudah Dibatalkan Sudah Dicabut Diganti Udah Udah Nomor Satu Tahun 2022 Ya Tentang Hubungan Keuangan Pusat Dan Dicabut Ada Beberapa Nah Kalau Dilihat Dari Sistem Percanaan Pembangunan Kita Udah Udah 25 Bahwa Pentingnya Sinkronisasi Percanaan Pembangunan Daerah Dan Pusat Maaf Saya baca APBD Yang Sebelumnya 5 tahun Terakhir 2020 2021 Pak Membangun Sinkronisasi Dengan Kebijakan Nasional Kalau Boleh Diaksir Itu Tidak Sampai 10% Saya Tau Levelnya Bapodal Di dalam Desain Bagaimana Kemudian Memanfaatkan Artinya Penetapan Lampuan Bajo Mengerai Barat Sebagai Kawasan Super Perjungan Di Itu Tidak Dibuat Sebuah Aksiran Yang Sangat Kuat Bila Perlu 50% 50% Bagaimana Cara Membacanya Bapak-bapak Boleh Dicek Model Dana Transfer Yang Jatuh Kemengreban Itu Saja Cara Mengecek Bagaimana Alokasi DAU Dan Peruntukannya Kemana Karena Yang BOP Lagun Baja Dia kan Konsep Anggarannya Erma Semua Dibiaya Oleh pusat Yang SOP Sudah Dibetuk Dan Daerah Tidak Perlu Ikutan Tapi Ruminya Kenapa Di dalam Membahas Rumusan Isu Strategis Dan Arat Kebijakan Pembangunan Daerah Tidak Dikuat Asiran Sesuai Dengan Perpres Bawah Labor Baja Kemengrebaran Itu Sebagai Super Perubah Makanya Saya bilang Kok Ironi Kembangunan Di Kecamatan Komodo Yang Semang Dasyat Tapi Angkat Pemiskinan Penyumbang Terbesar Justru Di Kecamatan Komodo Yang Kedua Penyumbang PDRB Perkapita Kita Di Mengengrebaran Sektor Apa Pertanyaan Berikan Tapi Alokasi Untuk Anggaran APBD Yang Mengengrebaran Di Sektor Minus Menyumbang PDRB Perkapita Tertinggi Mengengrebaran Itu Pertanian Perikanan Dan Perkebunan Tidak Tapi Begitu Dicek Alokasi Anggaran Untuk Menyokong Tingkat Kejahatan Para Petani Delayan Para Perkebunan Itu Menyokong Satu Sisi Kita Apresiasi Dan Bangga Bahwa Penyumbang PDRB Kita Pertanian Tapi Satu Sisi Kita Hajar Tiga Komponen Tadi Petani Melayang Tadi Dengan Tidak Melakukan Supporting Sistim Di Dalam Perjalanan Anggaran Nah Oleh Sebab Itu Ini Misalnya Isu Kemisina Ya 2000 Targetnya Ini 2024 Sajib Pertumbuhan Ekonomi Di Dalam FPJFN Saya Beberapa Jata Nah Perkembangan Produk Lomis Bruto PDRB PDRB Pembuatan Manggarai Barat Pada Tahun 2020 Berdasarkan Harga Barat Mencapai 3 Triliun Berdasarkan Harga Konstan 2 Triliun Jika Dibandingkan Tahun Sebelumnya Mengalami Trend Peningkatan Ini Cektor 80 Kita Cek Nah Ini Berarti Gini Pertanian Pertanian Hari ini 41,3% Tapi Bapak Buka Bukan Nanti ABBD Alokasi Anggaran Untuk Sekkur Ini Artinya Begini Hai bola banggara ini asyik kayak kita rata-rata petani sama nelayan tapi kepergiatan kita terhadap sektor itu artinya begini petani-petani kita itu life without state hidup tanpa pemerintah Hai hari ini kan saya baca kita misalnya cari pupuk susahnya baca kita cari akses TV pemulaan lahat tapi sisi lain negara pemerintah kemudian membangga-banggakan penyelidik kita itu adalah sektor petani padahal kita tidak ngapain intervensi strategis programan agar untuk mereka lalu kita berpuasai dengan proses apa pembangunan infrastruktur hotel makanya kita jangan aneh saya baca data BPS saya coba trik kita di bawah penyediaan ya kebutuhan untuk hotel pertarian ternyata bukan dari orang-orang yang menggarai dari lombok dari dima dan jangkau Hai kutu-kutu Hai ini kironi Hai ini ini tidak apa-apa ini dapat saya mencoba menganalisa data-data apa problemnya saya tadi pakai kutu-kutu Karena APBD perjalanan kita itu masih dalam semua, Pak. Money, follow, bangsa. Yang penting uang itu mengikuti fungsi. Sehingga otot-ototnya yang penting penyerapan. Ini, Pak. Kita hanya mengambil beberapa sempel. Sisi lain, kita mengambil dari seluruh kabupaten-kota di NTT. Bangkarai Barat memang pertumbuhan ekonominya stabil. Tidak biasa, ya. Karena ada BOP, kan? Ya, proses itu. Tapi pertumbuhan yang terjadi sebetulnya adalah pertumbuhan yang timpah. Angka ketimpangan antara wilayah di Bangkarai sangat tinggi, Pak. Baik di tingkat perdesaannya, kecematan, pelurahan, dan kepadanya. Jadi, pembangunan itu terjadi neo-sentralisasi. Ada musah baru, pengganti-ganti timpang dari ekonomi bawah. Itu terjadi hari ini. Ini model pengawasannya di mana? Pengawasan itu pada saat penguatan komisi tadi itu untuk obonglah habis tematik RKPD dan OBD, Pak. Dan seringkali kita lukut. Nah, ini penimpangan pendapatan perkapitan. Meningkat, ya. Perkapitan masyarakat meningkat. Tapi penimpannya itu kelompok penguang murat ke atas. Para pengusaha. Data BPS menyebutkan bahwa PDRB perkapitan menelarai, ya. Masih sebesar ini data yang dari tahun 2019, ya. Saya sampai 2020, 8,2 juta. Lalu 18, naik 11,8 juta. Lalu kemudian di 2020, 12,5 juta. Ya. Tukup besar. Jadi mengalami, ya. Tapi, kemudian terjadinya game. Makanya unik. Dalam ban banjo, kawasan matang komodo, infrastruktur punggung, tapi angkat kondisian punggung. Makanya dibilang ini terjadi ketimpangan. Ya. Bahasa sederhana, begini, Pak. Model percanaan kita hanya mengakomodir kepentingan kawasan menengah. Maka ketika ini terjadi, maka Yuslawan tidak pernah punya ruang untuk takut di dalam percanaan dan agar. Ini yang harus di. Bukan. Ya. Ini data. Nah, dari tiga manggarai, perbandingan. Ini BPS, ya. 2020. Manggarai 13, kita di Mabar, 12. Manggarai Timur, 11. Jadi di sini, pada saat kita masuk sutur premium. Itu maksud saya tadi. Super premium, Pak. Bukan prioritas. Kalau turun budur, perambangan itu masuk prioritas. Perpas tujuh sembilannya, kalau kita di Mabar, premium, Pak. Levelnya premium. Nah, jika ditelan, lebih mendalam dengan membandingkan kontribusi setiap sektor terhadap jumlah penduduk, ya, ini. Kontribusi sektor pertanyaan terhadap PDB, Kabupaten MAKK, diperoleh pendapatan perkapitalan di sektor pertanyaan hanya 7,13 juta di panggung. Dan di panggung. Ya, kita yang percaya. Sikai keretuan sama-sama dan semua delahir-delahir para petani, nelayan. Maka, berdosa lah kita ketika reses pokirnya kita tidak memperjuangkan. Maka rugilah kita sebagai DPR 5 tahun hanya bicara soal kegiatan-kegiatan dan sub-kegiatan mengisi isi pokir kita. Nanti mau diizin, Pak Sekwar, karena validasi pokir itu di dalam SIPD kan di sekretarif di Sekwar. Menurut saya sebelum proses validasi, ketemukan dulu semua akuta. Jadi, pendekatannya jangan fransi, Pak. Pendekatannya jauh. Sebelum validasi itu, karena nanti kan di dalam SIPD begitu validasi itu sekwar kan dikirim ke Pak Pedal. Pak Pedal, kemudian yang akan membagi, memilai musulannya Pak Kutla larinya kemana dan temanya dan gitu. Kenapa? Tanya Pak. DPR di hari ini itu dikerjain, Pak. Terus. Dengan SIPD, tidak akan ditahul perasaan. Dikerjain. Apakah semua sudah pegang pakko dan sama username? Satu. Satu. Pedal, Kusdati, Kusdati mengatakan paspor di sini itu rahasia. Beri, beri. Rahasia, Pak. Hanya Anda yang tahu. Walaupun sama-sama satu partai ini tidak tahu usuran apa dia tidak perlu. Makanya saya bilang, kalau ada DPRD senang, pokirnya itu dipadu, maka DPRD itu adalah DPRD yang kalah 10-0. Ya. Baca, perbedaan ke-70-90, ya. Keputlaan 0-5-0. tidak dan tidak terbatas. Karena yang kita usulkan pemain dulu program pak. Makanya kuncinya, remut dulu RKPD-nya, baru remut resesnya. Kan begitu pak. Pokirnya. Kita dengar kebal ya pak. RKPD-nya tidak diapa-apa ya, tiba-tiba remuti resesnya. Mana pokoknya saya? Oh dicorek. Oh tidak diteruskan validasinya sampai kebapak. akhirnya tambah kelari antara rumpusan satu dengan satu. Kalau di sini pak, kita lakukan agak mahefis dan manipulasi dulu. Sebelum validasi imbu, ketemu dulu. Eh, hari ini ada kebijakan isu strategisnya kita kemarin pak. Jadi, seluruh 30 orang yang kota DPRD tahu dulu isu strategisnya daerah. Isu strategis. bisa satu, kemiskinan. Ini saya baca tadi. Dua, stunting. Ketiga, pengangguran terbuka. Keempat, ketimpangan. Ini yang hari ini di Mengeri Barat. Ada empat isu strategis. Kemiskinan, isu stunting, pengangguran terbuka, dan ketimpangan antar wilayah. Lalu, ini komisi satu, K2, K3. Silahkan. Ini fungsi yang belum ada. Yang mengawal isu-isu strategis sesuai dengan kegondangan AKDN-nya diteranya mana? Harus di bagi dulu, pak. Kalau ini kita tidak lakukan, yang terjadi apa? Kita merabah-rabah. Pak, ketua itu kita ke ICMU. Paling nanti kan milih bisa angkat telepon Pak Bupati. Jadi, kita tunik kerabut. Tolong amakan. Pak, sudah jadi jamaah. Itu rawan. Kakak-kakak bisa masuk, pak. Tapi, kalau kita kuasai isu strategis, lalu kemudian kita masuk kepada rumusan nanti DPED lah yang kemudian perumuskan arah, kebijakan. Sampai turun namanya program strategis daerahnya Mabak. Itu harus muncul dari DPED. Sehingga pada proses resesnya, Pak Bapak. Ya. Ini pokir, ketemu dengan Musrena nanti. resesnya itu sudah harus tematik. Selama ini kan pernah tematik gak? Ya. Pak Bapak, resesnya seperti penjual obat. Obat turun. Ya. Ya. Ini ada tematik. ini. Ini, Ini adalah tempatan ini. Baik, minyak urut suanya. Ini kan aku, ini kan aku. Harusnya kan, ketika turun ke kejamaatan dapil, berasakan isu existing di kejamaatan komodo atau kejamaatan vela kejamaatan lembor misalnya begitu, kubus misalnya kan masing-masing problemnya sudah ada